Saksikan telefilm khas sempena Hari Bapak bertajuk, Kayuh, memaparkan pengorbanan seorang Bapak Tunggal mencari rezeki sebagai penarik becah. Lakonan Aman Graseka akan disiarkan pada 18 Jun ini, jam 9 malam di TV1. Skrip oleh Roy D. Rokidi, diarahkan oleh Mohamad Ervan Zainaldin, dan diterbitkan oleh Unit Drama TV Radio Television Malaysia, UDTVR T.I.M. Turut membintangi telefilm ini adalah Adam Sass, Hanis Kamal, Amerul Afendi, Nur Hiryah, dan ramai lagi. Kisah Pak Rahman seorang penarik becah yang bersifat patriotik dan pemurah. Sudah berpuluh tahun Pak Rahman mengayuh becah dalam mencari rezeki untuk keluarganya. Setelah kematian istrinya, hidup Pak Rahman terasa sunyi kerana dua anaknya, Halid dan Umar, sudah besar dan mempunyai kerjaya masing-masing. Setiap hari Jumaat, Pak Rahman akan membuat amal dan sedekah, di mana dia tidak mengenakan upah tambang kepada penumpang becahnya. Sifat Pak Rahman yang baik budi pekerti dan pemurah itu membuatkan dia disenangi ramai orang, termasuklah Datuk Ibrahim, namun ada juga yang berasa cemburu dan melakukan kianat kepadanya. Khalid menyalahkan ayahnya Pak Rahman atas kematian ibunya, kerana beranggapan Pak Rahman adalah orang tua yang degil. Atas salah faham yang berlaku, disamping tuduhan dan habar angin yang dibawa oleh Epo Jenon, maka hubungan Khalid dan ayahnya mula renggang. Umar sebagai anak yang bongsu, mencoba pelbagai cara untuk menjernihkan semula hubungan keluarga mereka, namun atas ego dan sikap degil, Khalid tetap tidak dapat menerimanya. Konflik seterusnya mula terjadi di dalam persatuan becah, kerana masing-masing menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Rahman itu boleh menyebabkan persatuan itu goyah. Ditambah pula dengan tokok tambah cerita yang dibawa oleh Epo Jenon yang memfitnah Pak Rahman.